Informasi lainnya, tim kesehatan Puskesmas Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat, memantau kesehatan warga yang mengonsumsi beras bantuan sosial yang bercampur butiran plastik. Dua orang warga desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, yang mengonsumsi beras bercampur butiran plastik sejauh ini belum mengalami keluhan masalah kesehatan. Sebelumnya, beras bantuan pemerintah yang diterima dari salah satu penyalur ternyata bercampur butiran plastik. Kepala Puskesmas Tempat akan memantau kesehatan warga penerima bantuan sosial selama tujuh hari ke depan. Tapi dalam hal ini, kita kan belum tahu bahwa plastik ini ada yang sudah termakan, berapa kadarnya dari yang kita tanya itu kita belum tahu. Tapi yang jelas secara klinis kita tanya ada keluhan nggak, sementara tidak ada. Keluarganya nggak dibawa, tapi kami Puskesmas Terdekat akan memantau minimal tujuh hari dari ini. Temuan beras bercampur butiran plastik ditemukan salah satu keluarga penerima manfaat. Menurut RT setempat, sejauh ini baru ditemukan dua karung beras yang bercampur dengan butiran plastik. Temuan ini selanjutnya akan dilaporkan ke Dina Sosial. Mulai ditemukannya, awalnya gimana ini? Apakah pada saat mau dimasak atau bagaimana? Ya ketika mau dimasak. Ada berapa warga yang menemukan ini? Maksudnya yang menerima beras dengan kondisi seperti ini? Pertama dari 02 kan, itu ketemunya warga saya kan, warga saya mau nasi kan, itu dibersihin dulu. Ternyata ada, menemukan jenis bundaran ini. Terima kasih telah menonton!